Intro Sejak menikah, badai cobaan terus menderu rumah tangga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Vanessa Angel harus berhadapan dengan persoalan hukum yang membelitnya terkait kasus kepemilikan obat-obatan terlarang yang membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi. Sejak saat itu juga, Bibi Ardiansyah selaku suami harus menggantikan peran Vanessa sebagai ibu merawat buah hati mereka yang bernama Gala. Hari-hari Bibi pun dihabiskan dengan mengurus Gala, buah hatinya yang kini masih berusia 5 bulan itu. Tanpa Vanessa di sisinya, Bibi tentu kerepotan mengurus Gala seorang diri. Bukan tak mungkin hal itu membuat Bibi sempat stres. Namun kehadiran Gala seakan mengobati semua rasa lelahnya dan sekaligus menjadi obat rindu kalau Bibi merindukan Vanessa. Lewat sebuah postingan di sosial media, Bibi terlihat begitu sabar menjalani rutinitasnya, mengurus Gala dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hidup tuh gak berhenti gitu datang buat hajar gue, hajar Vanessa. Tapi apa, karena gak ada dengan Gala-gala, it's amazing kid. Dia benar-benar seneng banget punya anak. Mungkin benar kata orang tua-orang tua kita zaman dulu, punya anak tuh benar-benar berbahara pandang kita kembang hidup. Punya anak tuh gak bisa sabar. Ya itulah, ininya gue seneng banget gue punya anak. Itu pun juga kalimat yang selalu gue ngomongin ke Panes. Nes, kabar ya di sana. Banyak orang gak bisa punya anak gitu. Sekarang kita punya anak, anak kita sehat, anak kita cakep, anak kita curia, ya mungkin agak rewel-rewel dikit. Cuma itu indahnya juga anak. Setiap hari gue minta maaf Anes, saya lebih sabar. Hidup kan gak cuma buat saat ini, dan beberapa waktu ini hidup mungkin sepanjang lah masih ada, ya gak tau lah Tuhan kemana. Cuma gue bersyukur aja gue punya anak kayak Gala. Hari-hari yang dijalani Bibi dan buah hatinya Gala selama sebulan ini penuh dengan cerita haru dan menggelitik. Iya betapa tidak, pengalaman sebagai orang tua tunggal selama sebulan membuat Bibi harus berhadapan dengan momen-momen spesial, di mana bajunya sering basah karena terkena ngompol anaknya. Semua pengalaman ini dijalani Bibi dengan begitu gembira. Sementara itu, di saat Bibi begitu telaten mengurus buah hatinya Gala, Vanessa juga mendapat dukungan dan perhatian dari keluarga terdekat. Bahkan sejak Vanessa di dalam rutan pondok bambu, ayahnya selalu menyempatkan waktu mengunjungi Vanessa demi melepas rindu sesaat. Dan benarkah Vanessa akan bebas pada Januari 2021 mendatang? Terima kasih telah menonton! Ya Alhamdulillah sempet ketemu sama Daddy. Gala, eh si Panes kangen banget sama Deddy-nya. Daddy-nya masih selalu iminta sama gue, nadai kabarnya Panes. Nah, ya seneng, seneng banget semua keluarga sekarang jadi kumpul mungkin karena-kara Gala. Jadi ya itu mungkin nilai plusnya Gala itu bener-bener buka semua pintu kebaikan buat keluarga gue, keluarga Panes. Bahkan buat bisnis gue pun yang sempet hancur, bangkrut, tekstil, sekarang gue pindah ke makanan. Ya semua berkat Gala. Mungkin karena tujuan dan nyet gue hari ini demi Gala, Tuhan mesti jalan. Bulan Januari, Tuhan ya. Sebelumnya, Vanessa Angel difonis 3 bulan penjara dengan denda 10 juta rupiah lantaran terbukti bersalah atas kepemilikan 20 butir Pilsanax. Putusan hakim tersebut memang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Vanessa 6 bulan penjara. Meski mendapat ponis lebih ringan, Vanessa Angel nampak sedih. Begitu juga dengan sang suami Bibi Ardiansyah yang langsung menguatkan Vanessa usai persidangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Majelis hakim sudah membacakan putusannya atas perkara Vanessa Angel dengan pidana penjara selama 3 bulan. Kemudian denda 10 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan.